Yo, welcome back to my channel, Sukri Lahipra Tama Oke teman-teman, jadi di video kali ini Aku tuh bakal mereaksin video terbarunya Vicky Naki Disini tuh ada beberapa momen yang menurut aku tuh Harus kita bahas gitu Yang pertama Mungkin video Vicky ini Dari video Vicky ini Kalian itu akan lebih semangat lagi Untuk belajar bahasa dan menjadi seorang poligon Itu dimana bisa berbicara dengan berbagai bahasa Atau belajar bahasa-bahasa luar negeri Itu dapat paham dan berbicara menggunakan banyak bahasa lah Karena bukan cuma kita tuh dapat menambah jumlah teman Namun juga dapat menambah Bukan menambah sih Mencari jodoh dari luar negeri Dan di video kali ini Kita tuh bakalan tahu tentang Status kuliahnya Vicky Dimana masih banyak yang memperdebatkan gitu ya Kuliahnya Vicky tuh masih di Pekanbaru Atau masih kuliah Atau udah kuliah di Jakarta Atau bahkan tidak kuliah Nah, di video ini terjawab secara tidak langsung Bahkan ada satu momen Aku dengar suara gitu Aku nggak tahu apalagi ini adalah suaranya Tugba atau gimana Itu masih harus kita Apa ya Kita dalami dulu gitu Waduh Baiklah Sebelum aku mereaksion video ini Aku sarankan kepada teman-teman yang baru aja memberi channel ini Untuk mensubscribe channel ini Melalui video ini Dan pastinya berkomentar ya guys ya Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama Dimana Vicky tuh bertemu dengan Teman Omi TV-nya Yang udah pernah ngonten juga Namanya tuh Yuliana Kalau nggak salah namanya Yuliana Atau Yuliana Eh Yuliana nggak mungkin Yuliana nih Yuk, let's go Nah, benar Yuliana Aku rada lupa itu Yuliana dan Yuliana tuh Namanya yang bermirip soalnya Nah, dari Apa ya Pembicaraan di awal-awal ini Kita tuh bisa paham bahwa Vicky tuh Setiap hari pasti bermain Ome Dan mencari bahan konten Namun Ya Seperti yang udah kita tau lah Sebelum-sebelumnya Kita udah nonton live-nya juga Nggak semua orang bisa diajak ngobrol sama Vicky Nah, untuk Jadikan konten Jadi wajar kalau saat ini Vicky tuh jarang upload menurut aku ya Yuk, lanjut Lina nggak tahu tentangmu Dan mungkin ketika kita berbicara Seperti ini Berbicara Yuliana Yuliana Kami bilang Siapa ini? Kenapa kamu berbicara dengan dia seperti teman? Kenapa kamu tahu? Ya Kami bilang Kami bilang Jadi kamu nggak tahu Kami bilang Kami bilang Kami akan berbicara Kami pikir Kami akan berbicara Kami akan berbicara Sampai-sampai akhirnya mereka putus Lantaran Masalah Apa ya? Thumbnail Jadi Kayaknya cowoknya ini Itu cukup Posesif ya Jadi Cemuruan Sehingga ketika dia itu ngeliat Thumbnail Vicky Ngasih Kayak lope-lope Di atas Kepala Yuliana Dia langsung Mempermasalahkan itu Menjadi debat Dan akhirnya Ribut Terima kasih little bit Recording Our talking Just little bit And yesterday Called my father We're talking Video chat Like in WhatsApp And he say What are you doing This time All time I just say You know I met Fikinaki And my father say Oh my God, really so cool Say hi Kan bisa dibilang besar coy 6 juta subscriber Dan dia itu sangat murah hati gitu Sehingga menurut aku Vicky ini Adalah salah satu contoh Buat semua teman-teman yang Sedang mengembangkan diri Dan mencari jati diri gitu Oke lanjut Kita langsung aja menuju ke Pembahasan Ini Cowoknya Sampai jumpa Yes Yes, yes girls And in here What is it? Udah ada love Oh my God Yes, always Nah karena ada love nya itu ya Jadi cowoknya cemburu teman-teman ya Akhirnya minta Buat dia itu berhenti main Ome TV Ya Apa ya Sebagai lelaki yang Apa ya Mencintai seseorang wanita Ya wajar sih gitu ya Wajar kalau dia itu Cemburu dan takut kehilangan akan wanita Tapi kalau terlalu posesif itu Membuat wanita yang kita cintai Malah menjadi risih Oh my God I didn't know I didn't know that OMG You should have told me Vicky Don't post this You should have told me You can't You can just tell me You know If I say this You know My father like watching your video Ah yeah 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 And my father Maybe Nah Seperti yang kita tahu gitu ya Bahwa video Vicky Naki ini Bukan ditonton oleh Cuman satu orang aja Tapi juga ditonton oleh Berbagai Kala usia gitu Teman-teman ya Ada yang dari muda Tua Dan juga Pastinya dari Apa namanya Bisa dibilang Semua kalangan usia lah gitu Mencukai Tentang konten Vicky Naki ini Mungkin Ada yang suka Tentang Apa ya Kayak Dia gombalnya Ada yang suka Karena bahasanya Pronounsnya Banyak yang bisa diambil Dari Vicky Naki ini Bahkan budi pekertinya pun Dapat dicontoh Nah sebagai seorang fans Gesarnya kita tuh Mengikuti Apa yang dilakukan oleh Idola kita gitu Contohnya Kalian suka dengan Vicky Naki Ya kalian bisa ngikutin Apa yang Kesukaan dia Contohnya gitu ya Belajar bahasa Kalian Mungkin kalian gak punya Kelebihan dalam bahasa Kalian bisa mendalami Hal yang kalian miliki Kalau Vicky kan memang Dibahasa gitu ya Kelebihannya Nah contoh kalian punya Kelebihan di Dunia apa ya Kayak Public speaking Mungkin kalian bisa melatih Public speaking kalian Sehingga menjadi Seorang presenter Atau Seorang wartawan gitu Intinya Ibaratnya Mencintai diri sendiri Dan membuat Mengembangkan Bakat yang ada Dalam diri Kita sendiri gitu ya Karena setiap manusia tuh Punya kelebihan Yang kekurangnya Masing-masing Lanjut Nah jadi Video Mereka ngobrol ini Harus terhenti Atau terpotong Dikarenakan Vicky itu Apa ya Pengen ngobrol Atau membahas Tentang Cowoknya gitu Ini mantan Bukan cowok sih Mantannya lah gitu Karena mereka ini Sudah putus Beberapa hari Atau beberapa minggu Setelah Ribut-ribut Kayak gitu Ya mungkin Cewek-cewek luar negeri itu Ya simple ya Kalau gak suka ya Tinggal putus gitu Bukan cewek sih Lebih ke cowoknya itu Cowoknya terlalu posesif Sehingga membuat ceweknya gak nyaman Nah kita lanjut Dimana momen ini Mana ya ceweknya Nih ini cantik juga Ya lanjut lah ini Memang gak bisa ya Sebagai seorang pria sejati Itu kita tidak bisa melihat Ada Lewongan untuk cewek gitu ya Kalau ngeliat cewek cantik itu Bawanya pengen nyubit gitu ya Instagramnya ada Lanjut Disini Kita tuh bakal tau Tentang Ini ya Apa ya Kuliahnya Vicky gitu Cerita tentang kuliahnya Vicky disini Oh my god Where are you from? You make me excited Maybe I want four Disini Vicky tuh ngelakuin apa aja Asalkan lawan bicaranya menjadi nyaman Dan kita tuh bisa tau ya Bahwa Dan bisa ngeliat sendiri gitu ya Bahwa Vicky tuh Bisa melakukan Banyak hal Untuk menarik lawan bicaranya Menjadi nyaman Nah itu tuh Dalam pertemanan tuh Yang penting kan Nyambung dan juga nyaman Itu Kalau untuk Sebagai Mencari lawan bicara Oh my god New talent That's all New talent From South Korea? No Indonesia Where are you from? I'm from Russia Nice You sure? Nah akhirnya dikeluarkan ultinya temen-temennya Bahasa Rusia gitu Dimana itu salah satu bahasa favoritnya Vicky Dan itu adalah bahasa yang paling sering Vicky gunakan Di awal-awal Dia membuat video on my TV Nah itu bedanya Vicky dengan aku ya temen-temen ya Mungkin dengan kalian juga Mungkin kalau kita kebanyakan itu minumnya Torpedo gitu Minum kopi gitu kan Vicky tuh sukanya air putih temen-temen ya Mungkin agar lancar berbahasa Inggris Kita harus banyak-banyak minum air putih Aku juga bakal bikin banyak lah minum air putih gitu kan Campur teh dikit gitu Akhirnya gitu ya Itu adalah pertanyaan tentang kuliahnya Vicky gitu ya Dan disini kalian tuh Dengar jawabannya Vicky itu Tidak Padahal gitu ya Aku tuh sempat berpikir bahwa dia tuh Bingung gitu Sorry sorry Maksud aku tuh aku masih bingung Apakah dia masih kuliah di Pekanbaru Atau dia beneran udah pindah di Jakarta untuk kuliahnya Atau dia tuh gak kuliah Ternyata disini jawabannya gak kuliah lagi temen-temen Dan itu menjawab kenapa Dia tuh sering memfollow Orang-orang yang menjadi guru bahasa gitu ya Mungkin Dia belajar bahasa Menggunakan guru private Les private bahasa kayak gitulah gitu ya Pintar sih Jadi Meskipun dia gak kuliah Mungkin karena kesibukan juga temen-temen Makanya gak sempat kuliah gitu temen-temen Tidak Sekolah Bisa Kepisik Kepisik Followers Na YouTube Na YouTube Na Instagram YouTube 10000000000 Dia kaget co Kaget Udah lama nih Kita gak ngeliat Ekspresi-ekspresi Orang kaget Denger subscriber Dan juga followersnya Viki Oke mungkin sekian dulu sih reaksion aku tentang videonya Fikinaki ini Kalau kalian mau nonton fullnya itu sudah aku taruh linknya di deskripsi Sehingga kalian bisa langsung meluncur ke video aslinya Oke mungkin sekian dulu video reaksion kali ini Silahkan tuliskan komentar kalian tentang video Fikinaki yang terbaru ini Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini Karena kadang-kadang aku juga butuh subscribe sebagai penyemangat Masa yang nonton sampai 2000 tp-nya like 5.50 Tolonglah di like-nya itu, tombolnya digoyang-goyang Baiklah sekian dulu video hari ini Semoga video ini menghibur teman-teman Dan semoga saja hari ini ada imun lagi setelah kode-kode dari videonya Ada badra yang sudah kita reaksion tadi pagi Sip, sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya